Baik, kita teruskan ke halaman 25 masih di buku wajib kita Ini pasal ke-7 Hukum Rho Rho, Rho ini gampang ya Gampang, gampang, tapi susah kalau tidak belajar tetap saja Jadi membaca hukum Rho ini ada 3 Jadi Rho hampir sama seperti membaca lafad Allah Allah Ada bunyi O, ada bunyi A, gitu sama sih sepertinya Nah, hukum Rho ini ada Tarkik, ada Tafkim Ada juga boleh milih, boleh Tarkik, boleh Tafkim Jadi kalau lafad Allah kan hanya 2 Ada tipis dan tebal, Tarkik dan Tafkim Kalau hukum Rho ada 3 Boleh tipis, boleh tebal, boleh milih, gitu loh Gimana ceritanya Rho, Tarkik, kapan? Apabila dia baris di bawah Rho-nya Ya, in, i Atau dia sukun Ini sukun, sebelumnya baris kasroh Yang tebal itu Tafkim Kalau dia berbaris di atas A atau U Atau an atau un Atau Rho-nya mati Sebelum Rho mati, baris di atas Rho-nya mati, sebelum Rho mati, baris di atas Ah, bingung ya Ya, udah nanti lihat ya Kecontoh nih Hukum Rho dibaca tipis Karimun, tuh Karimun Tipis tebal Tipis, kenapa nih Rho-nya baris di bawah Karimun Nama saya siapa? Ari Ari, tipis Ari Jangan awul Ari Tajri Bisa paham? Kenapa Rho-nya tipis? Gampang, tuh Karena barisnya di bawah Lepi khusrin Rin Tipis tebal? Tipis Tipis bunyi I Tebal bunyi O Lepi khusrin Bilbur rin Rin Bunyi I Fir, tuh Fir Atau Dia Rho-nya mati Tapi sebelum Rho mati, baris di bawah Baris I Itu juga tipis Fir Fir'aun Nga Fir'aun Nga Fir'aun Makanya kalau ngajinya ngosom Nah itu gak jelas, gak bentes Jadi makhari jurhubnya gak kena Harus jelas ya artikulasinya kalau ngaji Quran Kalau istilah orang sunnah ngosom ya Bismillahirrohmanirrohim Jangan, jangan gitu Bismillahirrohmanirrohim Artikulasinya harus jelas Fabashirhum Rho-nya mati Sebelum Rho mati, baris di bawah Fabashirrohnya mati Sebelum Rho mati, ada huruf yang berbaris Kasroh, baris di bawah Fabashir Nah ini gimana ini Fabashir Eh sama nih Rho-nya mati Sebelum Rho mati, ada huruf yang berbaris Di bawah, atau kasroh Juga tarkik tipis Yaitu bila Rho-nya berbaris Didahuli oleh ia mati Mana? Tuh, ya Rho-nya kan baris di atas Tebel, betul Rho-nya baris di atas Tapi sebelumnya ada ia mati Kodir, khobir, khair, kabir, sa'ir, harir Itu kalau berhenti Tapi kalau Kodirun, khobirun, khairun, kabirun, sa'irun, harirun Berarti ini Rho-nya tetap tebel Karena barisnya di atas Jadi maksudnya Sebelum Rho ini ada ia mati Dan kalau dihentikan Jadi tipis Tapi kalau tidak dihentikan Enggak ya Kodirun Kodir, khobir Gak tipis Gak mudeng Ini kan baru bagan Jadi bagan Skema itu ada tipis Ada tebel Kepal yang tebel Ini baru skema aja Jadi Kapan Rho itu tipis Rho itu tebel Kita sudah paham Rho dibaca tipis Kalau Rho-nya baris di bawah Garimun, tajeri Atau Rho-nya mati Sebelum Rho mati Sebelum Rho mati Baris di bawah Fir'aun, fabashirhum Rho-nya dibaca tebel Kapan? Kalau Rho-nya baris di atas Rho-nya mati Tapi sebelum Rho mati Ada huruf yang berbaris di atas Hur'anun Rho-nya mati Sebelum Rho mati Ada huruf yang berbaris di atas Kalau tidak fatah Domah Ini domah Ini fatah Yarkuduna Rho-nya mati Sebelum Rho mati Ada huruf yang berbaris di atas Yarkuduna Turhamuna Rho-nya mati Sebelum Rho mati Ada huruf yang berbaris di atas Juga Tafkimi itu Rho Rho mati didahului oleh Kasroh Ariuboh Kasroh pada Pil Amar Misalnya Irji'u Ini Irji'u Memang tipis tebel Tipis lah Karena Rho-nya mati Sebelum Rho mati Baris bawah Tetapi Kalau diwasol Farji'u Farji'u Ya iyalah Sekarang kan barisnya jadi di atas Itu ya Jadi ini namanya Juga Tafkimi itu Rho mati Didahului oleh Kasroh Ariuboh Kasroh pada Pil Amar Ya Ariuboh Kasroh yang buatkan aslinya Irji'u Kalau digabung jadi Farji'u Ini Irji'u tipis Tapi kalau di sini jadi tebel Kenapa? Karena ini sudah Barisnya sebelum Rho mati Baris di atas Alif ini tidak diperhitungkan Irfa'u Kalau disambung Warfa'u Ini tetap tipis Irfa'u Karena sebelum Rho mati Baris di bawah Irfa'u Tapi ini tebel Karena sebelum Rho mati Baris di atas Gitu ya Nah Selain tipis dan tebel Ada yang boleh milih Boleh tipis Boleh tebel Kapan? Apabila Rho-nya mati Ini kalau ada garis ini Ini menandakan hurufnya Rho Rho-nya mati Tetapi sebelum Rho mati Ada Kasroh Nah Saratnya harus menghadapi Huruf-huruf istilah Huruf istilah itu Ini Khosod Dod Egin Tokof Z Ini ya huruf-huruf istilah Disingkat Dikumpulkan dalam Khosod Doltin Ini contoh Maksudnya apa sih Pak Ari? Nah ini Labil Mir Sod Labil Mir Sod Ini Rho-nya mati Sebelum Rho mati Barisnya dibawah kan tipis Tetapi berhadapan dengan huruf istilah Sod Ini Sod kan huruf istilah Sod Ini boleh Boleh tipis Boleh tebel Bingung Pak Ari Baca tipis aja Ya udah selesai Labil Mir Sod Kan boleh tipis Boleh tebel Rho-nya mati Sebelum Rho mati Baris bawah kan berarti tipis Tetapi Karena ketemu huruf istilah Boleh tipis Boleh tebel Fir Sod Fir Koton Rho-nya mati Sebelum Rho mati Baris di bawah Pasti tipis kan Tetapi setelah ini Setelah Rho mati Ada Kof Dimana Kof itu huruf istilah Boleh kita membaca tipis atau tebel Fir Koton Ini juga sama Istir Do Rho-nya mati Sebelum Rho mati Baris di bawah Berarti tipis Tetapi Karena setelah Rho mati Ini ada Do 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 itu Do itu salah satu dari huruf istilah Maka dibacanya boleh tipis Boleh tebel Istir Bo Ah bingung Pak Ari Ah Megang yang pertama aja deh Daripada istilah Istilah Nggak ngerti Nggak hafal huruf istilah Pokoknya Sebelum Rho mati Baris di bawah tipis Bener kan Karena ini boleh tipis Boleh tebel Ah Pak Ari Pak Ari udah jelasin bagannya Ini dan itu Tetap aja Saya bingung Itu kan baru bagan Baru skema Skema Kalau inget gak Kalau ibu dan Bapak ya Belajar teknik tuh Ada skema tipis Skema radio Itu skemanya aja Ini penjelasannya Jadi kalau belum jelas di skemanya Nah coba kita lihat ini penjelasannya Hukum Rho itu ada tiga Hukum membaca Rho Rho ada tiga macam Yaitu satu Tabkhim Kapan huruf Rho dibaca Tabkhim atau tebel Apabila Pertama Rho nya berbaris Fathah atau domah Fathah atau domah Fatah tain atau domah tain Contoh Robbana Ini Rho nya berbaris di atas Rusiqna Rho nya berbaris di atas Khobaro Rho nya berbaris di atas Gofurun Rho nya berbaris di atas Jadi Rho yang berbaris di atas Dibaca Rho yang berbaris di atas Itu dibaca tebel Tebel Tabkhim Rabbana Rusiqna Khobaro Gofurun Yang kedua Rho nya itu mati Huruf yang sebelumnya berbaris Fatah atau domah Bisa dikatakan Rho nya mati Sebelum Rho mati Baris di atas Sama aja seperti lapat Allah kan Jadi contohnya Nih Barudun Kur'anun Rho nya mati Sebelum Rho mati Baris di atas Fatah Rho nya mati Sebelum Rho mati Ada domah Baris atas kan Kur'anun Yarkuduna Rho nya mati Sebelum Rho mati Baris atas Yarkuduna Turhamuna Rho nya mati Sebelum Rho mati Baris atas Turhamuna Yang ketiga Rho itu mati Huruf sebelumnya Baris kasrah Arilboh Kasrah Arilboh Apa kasrah yang bukan aslinya Seperti kasrah yang ada pada Hamzah Dari bagian Fi'il Amar Hamzah tersebut Dinamakan Hamzah Wasol Karena bila diwasol Bila disambungkan Hamzah itu Hilang Tidak dibaca Tidak dibaca ya Bukan hilang ya Nih kayak ini Asalnya ini Irji'u Ini fi'il Amar Ya Irfa'u Irhamu Irga'u Maksudnya apa Tipis apa tebal Ya tipis lah Kenapa Rho nya mati Sebelum Rho mati Baris di bawah Irji'u Irfa'u Irhamu Irga'u Ini namanya Hamzah Wasol Tuh Apabila disambung Dengan kata lain Dengan huruf lain Irji'u Jadi Farji'u Jadi tebal Ya iyalah Ini Rho nya mati Sebelum Rho mati Baris atas kan Alibnya tidak dianggap Karena ini Alib ini Hamzah Wasol Kalau digabung Ini bukan hilang Ini tidak dibaca Jadi Farji'u Irfa'u Tipis Disambung Dengan huruf lain Warfa'u Ya iyalah Rho nya mati Sebelum Rho mati Baris atas Irhamu Disambung Jadi Farhamu Iyalah Tebal Karena Rho nya mati Sebelum Rho mati Baris atas Irga'u Warga'u Iya Rho nya mati Sebelum Rho mati Baris atas kan Jadi Ini tipis Kenapa Rho nya mati Sebelum Rho mati Baris bawah Rho nya mati Sebelum Rho mati Baris atas Jadi Yang menyebabkan tipis Dan tebal itu Rho itu tergantung Apa Apakah Rho nya Baris di atas A U An Un Atau Rho nya mati Tetapi sebelum Rho mati Baris di atas Bisa patah Bisa doma Atau Rho nya mati Tetapi Karena digabung Dengan kalimat lain Ya disini Berbaris Kasrah Arboh Kasrah yang bukan aslinya Maka Rho nya menjadi tebal Asalnya Irji'u Tipis Jadi Farji'u Ya gampangnya mah Rho nya mati Sebelum Rho mati Baris atas Berarti tebal Rho nya mati Sebelum Rho mati Baris bawah Berarti tipis Gampang toh Apa susahnya Yang kedua Tarkik Tarkik Tadi tebal Ya Huruf Rho Dibaca tipis Bila Pertama Rho nya Berbaris Kasrah I Atau In Contoh Karimun Tutipis Ri Tajari Lafi Khusrin Bilburin Tipis kan Karimun Kenapa tipis Karena Rho nya Baris di bawah Tajari Kenapa tipis Karena Rho nya Baris di bawah Lafi Khusrin Kenapa baris Kenapa tipis Karena baris di bawah Bilburin Ya Yang kedua Rho itu mati Dan didahului Oleh huruf yang Berbaris Kasrah Rho nya mati Didahului Oleh huruf yang Berbaris Kasrah Fir'aun Tipis tebal Rho nya Tipis Kenapa Karena Rho nya mati Sebelum Rho mati Baris di bawah Fabashir Tipis Kenapa Karena Rho nya mati Sebelum Rho mati Baris di bawah Fagabbir Tipis tebal Tipis Kenapa Karena sebelum Rho mati Baris Bawah Fanzir Tipis tebal Tipis Karena sebelum Rho mati Baris di bawah Fanzir Yang ketiga Yang ketiga Khair 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 Kabir Sa'ir Harir Rho ini dibaca tipis Apabila berhenti Membacanya Kalau berhenti Membacanya Berarti baris-baris ini Menjadi sukun Gimana kalau tidak dihentikan Ya tetap Misalnya Khodir Tipis tebal Ya tebal Kenapa Karena Rho nya baris di atas Khobir Tebal Karena baris di atas Khair Kabir Sa'ir Harir Tebal Kalau dibaca Diteruskan dengan huruf berikutnya Berarti ini lagi membaca Wasol Nyambung Khodir Nilladi Itu ya Tapi kalau dihentikan Ini menjadi tipis Menjadi tipis Karena Rho nya Jadi sukun kan Dalam bunyi Dan sebelumnya ada Ya mati Khodir Khobir Jadi Rho itu berbaris hidup Akan tetapi didahuli oleh huruf yang mati Ya yang mati Bila diwakofkan Bila dihentikan Maka dibaca Tarqi Tipis Mudah enggak? Enggak juga Nanti saya jelaskan lagi Ini boleh milih Boleh tipis Boleh tebal Kapan Huruf Rho Boleh dibaca Tarqi Dan boleh dibaca Tafkim Kapan Yaitu Bila Rho itu mati Didahului oleh huruf berbaris kasroh Tetapi menghadapi huruf istilah Huruf istilah itu ada tujuh Khosodog Toko Z Itu Khosodog Tin Kil Kil Ini dikumpulkan ya Dalam kalimat ini Contohnya Labil mirsod Tipis tebal Rho nya mati Sebelum Rho mati Baris bawah Tipis Benar Ini kan Boleh tipis Boleh tebal Boleh tebal Karena apa? Karena setelah Rho mati Ini ada Sod Labil mirsod Mirsod Tipis Boleh Karena sebelum Rho mati Baris bawah Tebal juga boleh Karena setelah Rho mati Ada huruf istilah Sod Sod Kir Posun Tipis tebal Tipislah Karena sebelum Rho mati Baris di bawah Tapi boleh dibaca tebal Karena setelah Rho mati Ada po Po itu huruf istilah Setelah Rho matinya Berhadapan dengan huruf istilah Fir Kotun Tipis tebal Tipislah Karena sebelum Rho mati Baris bawah Tapi Karena setelah Rho matinya Ada huruf kop Huruf kop itu huruf istilah Boleh dibaca tebal Jadi boleh dibaca tipis Boleh dibaca tebal Fir Kotun Istiropok Rho mati Sebelum Rho mati Baris bawah Berarti tipis Iya tipis Boleh tipis Oh tetapi ada ketentuan lain Karena huruf Rho matinya Ketemu Boleh juga dibaca tebal Pertanyaan saya Kalau boleh dibaca tipis Dibaca tebal Mana Ya mana aja Ah tipis aja lah Supaya gak bingung Pada rumus pertama Setiap huruf mati Sebelum huruf mati Ada baris di bawah Tipis Udah Gak ada masalah Tipis dan tebal Ah bingung juga Nanti belajar lagi Silahkan di WA ya Kekosong 812 828 7881 Karena banyaknya Peminat grup Grup Dilarang Mengirim pesan Saya bikin grup yang kedua Jadi untuk ibu dan bapak Yang saya undang Di grup kedua Ternyata sudah Di grup pertama Tolong undangan itu Jangan diterima Ya karena saya bingung Memalah memilihnya Mana grup pertama Mana grup kedua Jadi tolong Kalau memang ibu sudah masuk Ibu dan bapak sudah masuk Di grup pertama Saya undang ke grup kedua Jangan terima undangannya Begitu ya Ini Alhamdulillah Peminatnya cukup banyak Sekali lagi Harus disiplin Tidak boleh ngirim apapun Titik Titik gak pake koma Tidak boleh ngirim apapun Kalau ngirim ucapan terima kasih Ngirim pesan Kritik Periksaan Atau apapun Silahkan ke WA saya Gitu ya Nanti dari WA saya Kalau memang harus Di share ke grup Oke Gitu Untuk menjaga Hal-hal yang Tidak diinginkan Mari kita disiplin Kalau tidak mendisiplinkan diri Banyak jamaah yang kabur Yang lari Karena handphonenya Pada lemot Pada lemot Pada penuh Kebanyakan ibu dan bapak Yang ngirim foto Ngirim film Video Ya saya tidak Anti dengan Dengan kiriman-kiriman itu Saya seneng tuh ya Kalau ada kiriman-kiriman Setelah saya baca Saya simpen di memori Atau saya hapus Tapi kalau ibu dan bapak Yang ngerti Kan bingung Tiba-tiba Handphonenya Heng Lemot Karena kepenuhan Memorinya Tolong dimengerti Ibu dan bapak Bukan kita anti Bukan Saya suka dengan Kiriman-kiriman yang baik Yang positif itu Ada yang saya Sampai marah-marah Sama saya Pak Ari Saya memang Tidak bisa ngaji Tidak apa-apa Yang penting Saya bisa da'wah Bisa menyampaikan Apa yang saya inginkan Ya betul Bapak Tujuan Bapak Mungkin bagus Begitu Tapi berapa ribu Berapa orang Yang menjadi masalah Kenapa masalah Ya karena tidak bisa Mengikuti pelajaran Pengajian saya lagi Karena handphonenya Heng Dan terpaksa harus keluar Saya ingat Ibu Polwannya Di Tanah Sareal Gimana Ibu Polwan Sehat ya Masya Allah Banyak tantangan Banyak ujian Di negeri ini Sabar ya Ibu Aduh Kapan pensiun Katanya sudah pensiun Beliau mau jadi Ustadzah Saya dukung Yuk Ibu Polwan Yang lainnya juga Pak Basori Ibu Iah Pelatak-pelatak dasar Ibu Esi Malik Alhamdulillah Pak Sarwan Ini kalau Pak Sarwan tuh Sering lupa Saya namanya ya Saya sering tulis disini Pak Pak Sarman ya Pak Sarman Saya bilangnya Pak Loftar Saya ingat kok Wajahnya Suaranya Saya tidak pernah akan lupa Karena pernah datang ke sini Silaturahmi Dengan anak istrinya ya Ya Untuk semuanya Saya selalu menghimbau Yuk Kita disiplin dengan grup ini Karena ini grup kita Milik kita bersama Ada yang bertanya Grup ini untuk apa Pari Kosong Rehe Ih gak penting rame Daripada rame Handphone lemot Itu Grup Saya buat Untuk informasi saya Memberikan pelajaran Atau informasi pelajaran Jadi sifatnya searah Saya aja yang memberikan Ibu dan bapak Tidak usah memberikan Ke grup itu Kalau mau memberikan Ke saya aja Dan insya Allah Kedepan Kalau ada informasi Ngaji online Nanti kan ada Ngaji online Ada kelas pagi Kelas sore Kelas siang Kelas sore Kelas malam Ada kelas dasar Kelas dasar itu yang Nol sama sekali Ada kelas B Kelas A Kelas dasar Kelas B Sedang Sudah bisa baca Tapi belum bisa Tajwid Bisa baca Tapi masih tetap Salah-salah Nah itu kelas B Kelas C Sudah lancar Tapi tajwidnya Masih Belum Belum mantap Banget Jadi ingin Memperlancar aja Jadi saya katakan Kelas C itu Kelas ustazah Nah nanti itu Yang akan membantu saya Bantu Disare Pelajaran-pelajaran saya Kepada yang lain Biar bermanfaat Bantu rumah yatimnya Rumah tahfiz Rumah tahsinnya Ini Ibu Ibu Paul Bantu siapa namanya ya Kalau Ibu Esi Malik Saya ingat Ibu Mimin di Australia Juga mana janjinya Katanya mewujudkan Yuk bantu-bantu ya Ingat Rumah Tahfiz Rumah Quran Bukan rumah saya Tapi rumah kita semuanya Rumah di akhir kita Di akhirat kita Untuk selalu kita bersama Bukti kepada Allah Ya Allah Saya di dunia ini Sudah belajar Saya sudah mewujudkan rumah Untuk belajar orang lain juga Nah ini terima amal ibadah saya ini Oke Insya Allah semuanya Bahkan berjalan lancar ya Terima kasih Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati